Hai everyone balik lagi ke eat and travel with Diska jadi hari ini aku mau jalan-jalan ke Perth City Nah sekarang aku tuh udah ada aku lagi mau jalan ke train station ke stasiun kereta api mau naik tren dari dekat rumahku ke Perth City soalnya kalau kita mau ke Perth City tuh enaknya naik tren atau naik bus soalnya di sitinya itu selain penuh ya macet terus bayar parkirannya mahal banget udah mahal susah lagi dapetnya jadi enakan naik tren begitu kita nyampe sana langsung tuh turunnya langsung pas depan Perth City nya Oke kita terus ya Nah kalau misalnya mau naik tren disini kalian bisa beli kartu ini namanya transfer bisa beli di sekitaran ofis disini atau kalau misalnya kalian cuma mau naik sekali-sekali kalian bisa langsung ke mesin ini di belakang tinggal tekan aja nanti bakalan dikasih lihat caranya gimana kalau kalian enggak tahu disini selalu ada petugas yang bisa kita bantu kalian yuk nah tujuan utama kita hari ini kita itu mau setting dulu kita mau ke ikoniknya kota Perth namanya Bell Tower sama ada Elizabeth Key juga jadi kayak bangunan-bangunan gedung-gedung yang bagus dan artistik-artistik gitu jadi dari ini stasiun di rumah deket rumahku ini namanya Coburn Station terus kita bakalan turun di Elizabeth Key Station jangan lupa nge-tap sekali lagi waktu kita mau keluar ya nah sekarang kita udah ada di Elizabeth Key Train Station jadi begitu ke luar kita ntar langsung di belakang di belakang kanan nyeberang nyampe deh ke belakang jadi transportasi umum di Perth ini selain ada bus ada kereta api atau train ada juga disini ini apa sih namanya kayak ferry gitu ada jadi kalau kalian ke Elizabeth Key ada disini Jetty Jetty nya Elizabeth Key kalian bisa naik transfer ferry ini tinggal pas nyampe ke Elizabeth Key langsung ke Jetty nya bisa beli tiketnya di sana di Elizabeth Key sini ada juga sih tempat-tempat makanan kayak bar-bar restaurant-restoran tempat kayak jual ice cream itu ada jadi kalau kalian pas lagi nyampe sini pas lapar pas capek pengen istirahat banyak tuh kayak tempat-tempat restaurant gitu cuman sekarang masih terlalu pagi buat aku makan jadi aku mau strolling dulu jalan-jalan terus kita nanti ke Marais Street pusatnya perbelanjaan di Perth nanti kita bakal cari ada makanan apa sih disitu jadi kita jalan-jalan disini dulu yuk Elizabeth Key ini salah satu landmarknya kota Perth pemandangannya cantik banget kan terutama kita kita bisa melihat Swan River dalam deket terus masuk sini juga gratis loh itu namanya Swan River jadi River yang mengelilingi kota Perth hari ini agak agak mendung-mendung di sekarang kita mau kasih tuh kejembatanannya masih gua bilang kejembatannya tempat ini dibangun dan dinamakan untuk menghormati Ratu Elizabeth Tua udah puas keliling Elizabeth Key sekarang kita ke Bell Tower yuk welcome to Bell Tower sekarang kita udah ada di Bell Tower salah satu yang pembangunan paling ikonik di Perth City jadi sekarang aku mau naik mau masuk ke dalam terus mau naik ke puncak paling atas Bell Tower mau lihat seluruh kota Perth dari puncak situ yuk ikutin disini ada juga yang kayak di Korea-Korea itu yang kayak di Perancis juga jadi kita kita bisa beli apa nih gemboknya dari dalam terus kita bisa minta nama kita di tapi ini sih nggak pakai pulpen jadi pakai mesin gitu dicetak terus kita taruh sini dulu aku tuh pernah waktu pertama kali datang ke sini kayaknya 6 tahun yang lalu udah pernah nama aku sama nama harapan disini tapi lupa nggak tahu yang sebelah mana walaupun aku udah pernah ke udah sering ke Bell Tower tapi belum pernah naik ke atas banget jadi harinya aku pengennya baik jadi sekarang kita udah di Bell Tower pas kita datang pas banget pas jam turnya jam 2 jadi satu orang itu sekitar 19 dolar kalau kalian mau experience halting tapi buat masuk biasanya itu cuma 9 dolar jadi kita udah bayar kita sekarang bisa menunggu disini sampai surga kita datang ini adalah lonceng tertua di Australia namanya The Upton Gray Bell Bell ini umurnya udah 450 tahun lonceng ini berasal dari Paris Church di kota Hampshire Inggris habis dijelasin tentang loncengnya kita disuruh masuk ke dalam suatu ruangan disitu kita diajarin caranya bunyiin lonceng dari yang ringan sampai yang berat wah ternyata susah juga lo guys bunyi lonceng sekarang sekarang kita mau yang paling tinggi terdiri lampai enak namanya observation day ternyata kita cuman boleh sampai lantai enak ternyata kita cuman boleh sampai lantai enak ternyata kita cuman boleh sampai lantai enak aku kurangin sih kita bakal ke peta atas banget tapi ini juga udah tinggi kok mau kalian bisa lihat pemandangan bird dari sini saya lihat dari sini juga oh item oh masukin koin 2 dolar wow kenapa enggak ada ininya aduh dolar enggak nah sekarang aku udah ada di bus stop atau kayak halte gitu nah kalau kalian mau strolling around city bisa jalan tapi kalau kalian capek bisa naik bus juga nah kalau misalnya bus yang ada nomor-nomernya kayak nomor 950 gitu nanti disitu dikasih lihat ada timetablenya jam berapa aja kemana aja kalian juga bisa google nah tapi kalau cuma sekitar city aja mereka tuh punya namanya cat bus either red cat atau blue cat nah itu gratis kita gak usah bayar mereka hanya muter-muter sekitar city aja dan mereka selalu stop di setiap stop jadi kalian tuh bisa kayak free tour nah sekarang aku udah ada di murray street mall ini tuh pusat perbelanjaan nya kota perc kayak kalau di singapur kan punya orchard road kalau di perc kita punya murray street mall no digital ini selamat menikmati selamat menikmati nah ini tuh bisa dibilang salah satu icon di shopping center sini kali ya waktu pertama kali aku kesini aku kirain tuh ini balon tau gak? kayak bawa rasa-rasa gitu tapi ngatanya keras loh kayak semen gitu di Mare Street Mall ini selain shopping center selain tempat-tempat belanja baju, sepatu gitu juga banyak ini loh, juga banyak tempat makanan pastinya, jadi aku sekarang mau ke namanya tuh railway lane aku biasanya kalau lagi jalan-jalan ke Perth sukanya tuh makan disini ribs and burger enak ribsnya burgernya juga enak lihat aja tuh, antriannya kayak panjang banget kan tapi aku udah sering makan disini jadi pengen ngebahin yang lain makan apa ya kira-kira yuk lihat lagi deh bingung sekarang aku udah ada nama kafenya tuh East Village which aku belum pernah sih makan disini jadi cup-cup-cup aja kalau ngeliat yang paling rame itu tandanya pasti enak kan makanannya jadi aku udah nunggu lagi tadi udah pesen lagi nunggu terus udah dikasih ini udah dikasih minum tadi aku pesennya namanya skyline tapi tadi isinya tuh ada blueberry puree sama mint coba itu enak segar enak segar oh iya kayaknya ini ada soda waternya juga deh kartu dateng guys lihat tinggi banget kan kayaknya aku harus potong nih jadi ini aku tuh ada dikasih chips terus burgernya ini ada ring onion terus beef patty-nya sama jalapeno ini cheese-nya tuannya gede banget muat gak ya mulutnya? suatu tuh tebel banget and tv-nya gila ini double nih Wah pedes loh Waduh tadi enggak Mesen yang WTF Aku mau nyobain Spagetinya Andrian Tadi katanya ini Chicken Creamy Mushroom Coba ini Enak juga Enggak salah nih Bilih restoran Pastanya tuh bener-bener Paskal dente-nya Sausnya creamy Enggak terlalu asin Enak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah kita jalan-jalan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 beri dikasih susu kita bisa langsung buang aja di sini cobain ya lembut banget ini bingsunya nih es serutnya jadi ini bukan cuma es jadi ini kayak susu serut gitu enak ini apa ya ini whipped cream terus ada jamnya ada strawberry jam sama ada buah stroberinya seger banget aku keren tuh bakal yang kayak enakin gitu kan karena susu serut gitu sih nggak seger loh enggak enak sama sekali lihat deh susu serutnya ini kan halus gitu banget kan jadi waktu dimakan tuh langsung kayak meleleh gitu di mulut nah krom ini ingin pinjol mitosnya mereka juga kasih khusus jadi sesuanya kita tinggal buangin aja nah lihat deh ini tuh toknya atau rice cake-nya nah sama ini yang serbuk-serebuk ini tuh yang apa serbuk kacangnya itu yang dinamain pinjol mit cobain ya toknya cuy banget enak rasa baru sih buat aku aku belum pernah sudah nyobain rasa yang kayak gini tapi enak kok tapi enak kok cuy banget kacang ini kacang apa ya kayak kacang pinjol gitu loh ini tuh koknya tadaaa nah ini ya yang aku tunggu-tunggu akhirnya aku bisa nyobain nih karena kan ini kayaknya lagi hits banget di Indo terus temen-temen tuh di Indo pada bilang enak banget nih Riska enak banget cobain-cobain gitu kan terus nyari-nyari tuh di sini eh nggak ada akhirnya nemu di sini kayak gini ya enak enak rasanya bener-bener kayak permennya gitu kayak permen milk rabbit itu enak bener-bener gimana ya beda dari milky biasanya aku pikir tuh bakal kayak amrik-milk lah namanya juga susukan tapi beda loh waktunya sih cobain ya oke guys makasih ya udah ikutin aku jalan-jalan different hari ini semoga kalian suka sama video aku hari ini dan next time kita bakal jalan-jalan lagi kalo kalian suka video aku jangan lupa di subscribe, di like terus kalian comment deh di bawah pengen aku tuh ngeliat apa aja sih gitu yang ada di sekitar aku buat sini dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian semua punya thank you for today and see you next time bye-bye 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 bye-bye